Sementara itu, Pemirsa, Rapat Paripurna DPR pagi tadi menyetujui dan mengesahkan Panglima TNI baru, Laksamana TNI Yudomar Gono, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Rapat Paripurna DPR RI pengesahan calon Panglima TNI dipimpin langsung Ketua DPR Puar Maharani. Rapat digelar di ruang Rapat Paripurna DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Puar didampingi Wakil Ketua DPR Lodewik Paulus, Muhaymin Iskandar, dan Rahmat Gobel. Dari 575 anggota dewan, tidak banyak yang hadir secara fisik. Sebagian mereka hadir secara virtual dan dinyatakan kuorum. Dalam pamparannya Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid mengatakan semua fraksi di Komisi 1 menyatakan Laksamana TNI Yudomar Gono lolos uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI. Laksamana TNI Yudomar Gono akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang pensiun pekan terakhir Desember ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 1 DPR, Mutia Hafid A267. Fit and Proper Test Pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC dari Jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudomar Gono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Terima kasih. DPR berharap bahwa ke depan Kinerja dari TNI akan semakin baik menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan mengayomi serta bisa membuat genera serta rakyat Indonesia semakin baik ke depannya. Dan bukan hanya untuk masa depan TNI, tapi juga masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menunggu untuk dilantik Bapak Presiden, setelah itu kami akan melaksanakan tugas-tugas kepada Panglima TNI. Dan seperti yang kami harus sampaikan, saya akan melanjutkan, tentunya juga akan meningkatkan hal-hal lidah ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Dan ke depan, sesuai dengan bid dan berpetas maupun gendak rakyat yang kemarin disampaikan kepada saya, nanti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya, fungsi Panglima TNI akan saya laksanakan dengan berusaha tanggung jawab.